Saya ke Bang Rio, Bang Rio saat ini sudah kalau diantara partai koalisi pendukung Jokowi-JK sudah sampai mana sih pembicaraan soal pembentukan kabinet? Ya kalau sampai hari ini belum ada pembicaraan yang serius mengarah ke situ ya artinya duduk bersama-sama itu belum kita lakukan tetapi satu hal yang kita ingin sampaikan bahwa ketika kita mendukung Pak Jokowi untuk menjadi capres dan Pak JK menjadi cawapres itu kita adalah termasuk yang menyorakan tentang koalisi tanpa syarat Dan itu masih berlaku sampai sekarang pada saat proses pembentukan kabinet ini Nasdaq memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Jokowi untuk maju menjadi calon presiden dan kemudian hari ini Alhamdulillah terpilih berkat dukungan rakyat semuanya didukung oleh relawan dan kita bisa sebut Pak Jokowi adalah presidennya rakyat karena memang betul-betul partisipasi publik sangat luar biasa Nah oleh karena itu tentu Nasdaq menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi untuk menyusun kabinet seperti apa Dari Nasdaq tapi sudah nyatasi nama belum Bang? Kan apanya sudah diminta Kan kita koalisi tanpa syarat Jadi kalau koalisi tanpa syarat ya sebenarnya kita percayakan sepenuhnya kepada Pak Jokowi untuk menyusun kabinet seperti apa Yang kita inginkan ini adalah kabinet Dream Team yang memenuhi harapan publik, yang memenuhi harapan rakyat sehingga kita bisa melihat di bawah kampung yang Pak Jokowi ini ada sebuah perubahan yang kuat, perubahan yang mendasar sehingga kita anggap pemerintah bisa hadir dalam setiap pesan-pesan publik Jadi kalau misalnya ada informasi yang beredar di media misalnya dari partai PKB, kemudian dari Nasdaq, dari Hanura sudah ada nama-nama lah yang beredar yang nantinya bisa dikatakan akan masuk menjadi anggota kabinet Itu kan kreatifitasnya masyarakat, kreatifitasnya relawan untuk kemudian mengira-ngira mengirimkan nama-nama di Facebook, di Twitter dan sebagainya Kita hormati karena itu sebagai partisipasi publik Yang dulu, kita sering ngobrol sama Pak Prom Yang dulu orang tidak begitu tahu siapa kreatifitas Menteri akan datang Sekarang semua bisa terlibat mengirimkan nama-nama Menteri kepada Pak Jokowi Ada yang dari partai, ada yang di luar partai Saya pikir itu sebuah kreatifitas yang luar biasa yang mungkin Pak Jokowi juga membutuhkan masukan-masukan itu untuk kemudian membuat beliau banyak pilihan-pilihan terhadap Menteri-Menteri akan datang Kita akan bicarakan soal kriteria